Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita bertemu lagi Dalam wisat desa Keturuh Dengan perdukuannya yaitu Perdukuan Sudokatan Oke tadi kita melihat Petilasan dari Dahmarulan Yang terkenal sinamnya Mbah Sinman Oke kita sekarang Menyusuri jalan yang ini Di depan itu adalah rumah teman saya Rumah dari saudara Mas Imam Bapak Itu bapaknya Saya sering main kesitu Sekarang menjadi seorang tentara Itu di detas Keturuh Berlaku Oke kita masih lanjut Disini Kita menyusuri desa Turuh Perdukuan Sudokatan dari arah sebelah Utara dulu ya Sekarang kita Belok ke arah ke kanan Menuju ke arah Dukuh Mbah Nrengon Lurus Terus Begini suasana dari Sudokatan sebelah Barat Nanti di depan kita itu akan melihat dari Kedukuhan Tadi sebelah kanan adalah rumah dari Teman saya juga Namanya Mbak Dui Oke sekarang ini Langsung itu Ini adalah rumah dari Mas Prohot Dan itu adalah rumah dari Pak Poyok Ini rumah dari teman saya Namanya Mbak Ndia Nurjaya Alias Pak Ndia Nurjaya Alias Pak Mardiyun Sebelah kiri Ini adalah namanya Pak Zainal Arihin Tapi beliau juga meninggal dunia Dan sebelah kanan di dalam rumah Ada satu orang terkaya di keluarga Namanya Pak Sampai tanong Namanya Pak Suroso Pengusaha Batu Barat Dan Peternakan Kuda Yang sangat terkenal Oke Terus Di depan ini adalah jalan Dikuruh Kelebu Ini 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 kita melihat Suasana dari Dari Ini Dari Sebelah selatannya Rumah dari Pak Zainal Arihin Oke Dan sebelah Ini Belok kanan Kita akan menuju Sutogaten Yang sebelah Timur Soalnya ini kita Lewat dari Sebelah baratnya Pak Suroso Oke Terus kita Lanjut Masih Minusuri Di depan itu ada Mushola yang terlihat Sangat baru Dengan aksi Sangat menawan Keren Begah Mewah Luar biasa Nanti kalau Belok ke arah Ini Belok ke arah Kiri Nanti Ke Partoboli Alias Partosati Terus Lanjutkan lagi Kita menuju Ke arah Selatan Ada rumah baru Ya saya Nggak tahu rumahnya Mungkin rumahnya Teman saya Tapi saya Belok salah Terus Kita Banteng ke arah Kiri Nanti kita akan Permisi Pak Zuhari Ini Oke Terus Dilanjutkan lagi Ini adalah rumahnya Omnya Dari teman saya Mas Teguh Santoso Seorang arsitek Terkenal Oke Dilanjutkan lagi Itu Kita ini Melanjut Terus Menuju Wah ini rumah dari Pak Pri Yang rumahnya Wah ini Panhalemnya Seperti Rumuh-rumuh yang Terkata rapih Dan Ini Kelihatan dengan Anak kecil Kita belok Kanan Menuju Ke arah Jalan Yaitu Jalan Nanti yang Mau ke Rumahnya Semang kita Ke Batu Diyono Oke Masih Dilahitkan lagi Perjalanan kita Kali ini Disini Banyak rumah-rumah Yang baru Wah ini Maga juga Wah mewah Sekarang Dan ini Sebelah kanan rumah Dari Temennya Saya namanya Sampai Dijuni Wah ini rumahnya Dijuni Terus Masih lanjut Ke arah Tara Kita akan Melihat Wah ini Yang sebelah kanan Ini adalah rumah Temen saya Saudara Video Video Tansial Rumah Dekat Penyeru Jalan Raya Terus Sangat Strategis Karena bisa Buat lewat Mobil Jadi Enak Untuk Transport Oke Terus Kita lanjut Lagi Ini Kembali lagi Rumahnya Ini Saudara kita Namanya Mas Pro Para utara Nanti Tembus Sampai Ke Pak Yu Kanan Nah Ini Ada Terus Kita Lanjut Lagi Menuju Ke arah Barat Banyak Juga Toko-toko Baru Itu Yang Kelihatan Sangat Moga Lantai Duan Rumahnya Pak Pario Gak Tau Kalau Sekarang Kembali Rumah Ini Terus Kita Masih Melanjutkan Para Barat Dan Kemarin Kita Sudah Melewat Disini Berarti Nanti Kita Akan Ambil Dari Sisi Yang Lainnya Lagi Ini Bapak Bapak Wah Ini ada Ibu Wah Video Kemarin Kita upload Lagi Gak Bapalah Kembali Lagi Sekarang Kita Ambil Dari Arah Setokaten Yang Sebenarnya Batas Dengan Luku Weta Oke Kita Belok Kiri Lewat Namanya Bupah Iman Atau Buriali Oke Lanjut Lagi Nanti Kita Akan Menuju Ke Arah Barat Melewati Ini Kawaman Yang Sebulah Selatan Karena Kemarin Ada Request Belum Disini Oke Jadi Ini Tempat Janji Kita Ini Rumah Kosong Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini Rumah Dari Bapak Kiyai Kongying Yang Merupakan Salah Satu Imam Masjid Dari Masjid Besar Al-Irzad Bidu Oke Kiranya Yang Bisa Kita Sampaikan Tukup Sekian Kalau Pasti Ada Kata-kata Yang Terkenan Dari Kita Kita Mohon Maaf Yang Seterusnya Semoga Yang Biasa Berkenan Di Hati Para Pemirsa Semuanya Dan Semoga Bisa Dari Bagi Yang Kangen Terhadap Keturuh Yang Lama Tidak Pulang Bisa Terobati Kangen Oke Dari Kita Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Jau Arif Sampai Jumpa Lagi Tidak Sampai